Intro Kabar mengejutkan datang dari Ratu Telenovela Meksiko, Victoria Rufo. Aktris legendaris tersebut baru saja kepergok sedang menggunakan kursi roda saat berada di Bandara Internasional Meksiko City. Sejumlah penggemar dan jurnalis yang berada di lokasi tersebut pun sempat shock dan khawatir saat melihat sang aktris datang dengan menggunakan kursi roda. Namun, sambil tersenyum manis yang selalu menjadi ciri khasnya, pemeran Maria Fernandes Akunya dalam Telenovela Lama Drastra itu pun menenangkan para penggemarnya. Menurut Victoria Rufo, kesehatannya secara umum dalam kondisi baik. Hanya saja, saat ini ia memiliki 3 hernia lumbar dan 3 hernia cervix yang membuatnya tidak dapat berjalan jauh dalam waktu yang lama. Aktris yang akrab di Sapa Vicky ini pun melanjutkan, saat ini dirinya sedang menjalani terapi untuk menghindari prosedur operasi. Terapi tersebut terdiri dari sekitar 40 sesi di masing-masing bagian tubuh yang terdampak hernia yang dideritanya. Resfahrin Resrás--" Des Waltzomi Fíjense que tengo 3 hernias lumbares y 3 hernias cervicales, entonces cuando hay que caminar mucho no puedo. Entonces, prefiero yo desde ahorita ir en carreras con sillas, rum, 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 rum. Seperti yang diaangan, me pones banyak hal yang di depan, dan perempuan gue kutu terkere, perempuan gue kutu terkere, wang kutu terkere, perempuan gue lulus terkere, perempuan gue lulus terkere. Danhempuan gue lulus terkere kayaknya kecocoran. Apakah uang lainnya itu harus bisa memperan kendaraan kutu terkere. Lebih lanjut, Victoria Rufo mengungkapkan kalau kondisinya tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang dialaminya saat muda. Antara lain, karena postur tubuh yang buruk selama bertahun-tahun, serta akibat sejumlah kecelakaan yang pernah dialaminya di masa lalu. Di antaranya, terjatuh saat menunggang kuda dan gajah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Victoria Rufo adalah salah seorang bintang telenovela legendaris dari Meksiko. Namanya melambung berkat sejumlah telenovela yang dibintanginya, seperti La Vieira, Victoria, Simplemente Maria, Pibo Por Elena, Abrasame Muy Verte, dan La Madrastra. Nama Victoria Rufo tidak hanya populer di negara asalnya, tapi juga di seluruh Amerika Latin, Amerika Serikat, Asia, dan Eropa. Pada tahun 2017, Vicky terpilih sebagai salah satu dari 30 wanita paling cantik di dunia, menurut survei yang dilakukan oleh portal Hollywood Business. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!